Halo Semarapers! Kembali lagi di Semarapodcast, kali ini aku Nabila Putri Arita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, dalam episode Semarapodcast kali ini, kita kedatangan tamu yang super-duper keren nih. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Satriakol Bung Salim dari kelas 11 IPS 1. Panggilannya apa nih? Panggil, bisa dipanggil Obun. Oke, Obun. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain ya? Eh, sebenarnya sekarang udah nggak terlalu sibuk ya. Tapi untuk kemarin, saya dan teman-teman ekskul teater habis pentas. Kebetulan tanggal 2 Mei kemarin, kami pentas di Taman Budaya Jawa Tengah. Gitu. Kalau boleh tau nih, pentas apa sih? Sebenarnya itu rutin aja sih. Jadi di teater kami itu ada namanya pentas produksi. Jadi pentas produksi itu diadakan setiap setahun sekali. Begitu, rutin aja. Oke. Terus tema dari teater kali ini, kamu ambil tema apa? Temanya kali ini lingkungan dan kami ambil naskah dengan judul Zero. Oke. Dari naskahnya ini, kamu tulis sendiri atau mungkin kamu ambil? Kebetulan kemarin, saya dan teman-teman ngambil naskah punya orang. Jadi dari Putu Wijaya, naskahnya beliau. Gitu. Mungkin boleh di-spill ya, ceritanya dari teater ini itu apa? Oh gitu, oke. Jadi naskah ini tuh tentang lingkungan sih sebenarnya. Jadi di suatu dunia, di naskahnya itu dunia. Dunia yang asri, sejuk, rindang, pokoknya masih hijau lah. Jadi itu hidup sebanyak anak-anak di situ. Anak-anak itu yang... Kayak di pedesaan gitu ya? Iya mungkin, bisa dibilang seperti itu. Jadi anak-anak itu mereka bahagia, bermain dengan alamnya yang masih asri. Lalu tiba-tiba datanglah seorang tokoh antagonis, bisa disebut dengan perusahaan alam. Jadi mereka datang untuk merusak alam yang sudah... Apa? Yang masih asri, masih sejuk, mereka rusak alam itu. Dan akhirnya dengan kerusakan alam ini, memancing alien. Alien? Makhluk luar angkasa buat datang ke bumi. Jadi alien mengira itu bumi yang kita tempati ini sudah hancur, sudah rusak. Penghuninya sudah musnah semua. Jadi alien ini akan membuangi sampah-sampah luar angkasa, sampah-sampah nuklir di situ. Nah setelah itu resolusinya adalah para anak-anak ini... Dan akhirnya perusahaan itu pun juga bertobat. Akhirnya mereka berdoa, meminta maaf kepada alam. Terus akhirnya mereka pun kembali membersihkan bumi ini, melestarikan lagi alam-alam, pohon-pohon. Nah akhirnya pun bumi yang ditempat ini menjadi bersemi kembali, menjadi asri lagi. Lalu si alien ini akhirnya mereka tidak menjadikan bumi kita ini sebagai tempat pembuangan nuklir gitu sih kemarin. Dan untuk, apa ya, jadi kami itu mengangkat isu limbah elektronik. Jadi di situ kostum para perusahaannya itu pakai kabel-kabel. Jadi pakai barang-barang elektronik bekas seperti itu. Dengar-dengar juga nih kostumnya buat sendiri ya? Iya buat sendiri. Dari teman-teman juga ya semualah ikut bantu. Ini tuh anak-anak tiata tuh emang bener-bener kreatif gitu ya? Iya harus dituntut, harus seperti itu sih. Oke, berarti dari ringkasan ceritanya tadi, selain mengandung nilai cinta alam, juga mengandung nilai religius ya? Iya, bisa digambarkan dengan berdoa lagi ya. Oke, tantanganmu selama kamu jadi sutradara dalam pertunjukan ini tuh apa sih? Tantangannya sih sebenarnya buat awal-awal itu, pasti ya apa sih, kayak mengkoordinasi teman-teman. Pasti awal-awal tuh kan mereka banyak yang belum serius, latihannya tuh masih nggak komplit, kadang cuma datang beberapa. Nah itu yang apa ya, kadang sebel juga sih sebenarnya. Tapi kita harus memikirkan caranya gimana teman-teman ini bisa serius, bisa kompak gitu sih. Sebenarnya kesulitannya itu-itu aja. Oke, berarti terus dengan adanya kalian latihan-latihan terus, ini kalian jadi makin kompak, jadi makin solid gitu ya? Iya, betul. Oke, terus kesan dan pesanmu dari adanya pementasan ini tuh apa? Kalau pesannya sih, ya semoga penonton terinfluence dengan cerita kita, dengan apa ya, tema kita mengangkat soal isu lingkungan ini. Jadi teman-teman yang menonton bisa lebih aware tentang lingkungan, gitu aja sih. Oke, terus? Kan itu teaternya kan diselenggarakan tanggal 2 Mei ya. 2 Mei, iya betul. Padahal itu H plus berapa lebaran kan? Berarti kalian latihannya ini selama puasa dong? Iya, selama puasa. Terus gimana cara bagi waktunya, gimana cara mempertahankan stamina-nya kalian, apa kalian tuh gak capek latihan? Kan pasti kalian teriak-teriak, kalian mengeluarkan banyak banget tenaga kan? Terus itu gimana? Ya, sebenarnya kalau capek sih kita semua capek ya, tapi karena kita udah niat, udah serius, jadi kita ya mau gimana pun kondisinya tetap kita gas terus. Jadi sebelum lebaran sih, itu sebelum lebaran kan ada waktu efektif 3 hari sebelum libur. Itu kita latihan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, sebelum libur lebaran, gitu. Berarti latihannya cuma dari itu doang? Enggak, maksudnya yang pas dalam kondisi puasa. Oh, betul. Berarti sebelum puasa juga udah pernah? Udah, udah. Cuma latihan yang paling berat selama puasa itu ya, min 3 sebelum libur lebaran itu sih. Itu kita bener-bener latihan dari pagi sampai malam. Terus kan latihan bareng teman-teman musiknya juga. Berarti berkolaborasi sama anak? Berkolaborasi. Ya, betul, sama anak band Semarai. Keren banget sih. Terus, respon wadah di Semarai Catur ini gimana? Bagaimana siaskan atau gimana? Mungkin ini pendapat dari saya ya, atas pengambatan saya sih. Sepertinya ya mereka cukup excited ya, karena penonton kemarin yang nonton pentas kami itu hampir 90% itu teman-teman dari sekolah, dari Semarai Catur, gitu. Alhamdulillah banget ya untuk mendapatkan respon positif dari warga sekolah. Oke, harapan teater kedepannya apa? Harapannya sih, apa ya? Ya semoga teater ini terus berjalan, terus jaya, terus eksis lah. Terus kemudian reorganisasinya juga jalan. Oh mau reorganisasi juga? Ya tentunya kan setelah saya dan teman-teman kelas 11 sudah, kelas 12 kan tentunya harus ada reorganisasi ke pengurusan juga, regenerasi. Makanya ya semoga regenerasi, reorganisasinya berjalan dengan baik. Semoga juga teater ini tetap terus eksis dalam menjadi wadah siswa-siswi SMA Negeri Empat untuk berekspresi. Iya, berkarya juga ya pastinya. Iya, betul sekali. Oke, mungkin Om pun bisa tolong dijelasin prosesmu dari awal. Kamu buat naskah sampai pertunjukan ini berlangsung tuh kayak gimana? Oh gitu oke, mungkin dari awal tentu saya konsultasi dengan pelati dulu kalau mas gimana? Dengan pelati kita namanya mas bodot, mas gimana ini kita mau ada pentas gini-gini-gini. Oh iya oke, terus dari saya dan teman-teman produksi menyusun apa? Proposal permohonan fasilitasi ke taman budaya. Iya, jadi kami tuh mengajukan program fasilitasi namanya. Jadi kita itu pentas malah dikasih biaya produksi dan tempatnya gratis. Iya, dan itu kami menunggunya cukup lama ya. Kami mengajukan ke taman budaya itu Novemberan kayaknya. Terus November terus Januari kita baru di ACC. Alhamdulillahnya kita ACC. Jadi disitu hoki-hokian kan banyak yang mengajukan kan. Dan Alhamdulillahnya teater kulek gold disitu. Nah setelah itu sudah ditentukan tanggal 2 Mei. Lalu saya memilih naskah disitu. Ada beberapa naskah fantasi gitu lah. Karena kami memang inginnya pentas dengan genre teater fantasi gitu kan. Terus saya dapat naskah zero ini. Lalu saya diskusikan dengan teman-teman. Gimana naskahnya mau ini atau mau yang lain. Dan teman-teman serta pelatih juga setuju buat pakai naskah ini. Ya sudah, setelah itu ya sudah kita latihan, latihan, latihan. Terus mungkin hamil 2 minggu kita sudah bikin kostum, bikin artistik. Gitu-gitu sih sampai tiba hari hapintas. Cukup lama juga ya persiapan prosesnya itu. Prosesnya sih efektifnya kita sekitar 3 bulan ya. Sebenarnya Januari itu kita sudah mulai latihan. Cuma kan latihannya dengan kadar yang tidak terlalu serius gitu loh. Seriusnya mungkin sekitar efektifnya 3 bulan gitu sih. Itu semua berarti dari kostum, dari make up, itu semua dari anak teater? Iya dari anak teater sendiri. Keren banget ya. Berarti kayak bener-bener semua dari awal, dari naskahnya. Di apanya itu kalian semua yang ngerancang? Iya kalau naskahnya kan kami ambil dari Pak Putu Wijaya itu sih. Oke Obun terima kasih banyak udah sharing-sharing tentang proses gimana kamu dan anak-anak teater menyiapkan pertunjukan Zero ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan kita berdua nih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Semara Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.